Film karya Chris Raynaud ini tayang pada 2016 lalu dan mengusung genre komedi tentang kehidupan para hewan peliharaan. Hai kids, siapa yang hobi menonton film animasi saat hari libur? Ternyata film animasi yang mengangkat kisah tentang kehidupan hewan selalu menarik minat banyak kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Hal tersebut mungkin karena sebagai manusia kita enggak dapat memahami sudut pandang hewan. Namun melalui film ini kita bisa melihatnya dengan cara lain yang fantastis. Lalu apa saja ya rekomendasi film animasi keren yang bisa kita tonton? Yuk kita cari tahu. Rata Tulik Film ini rilis pada 2007 lalu dan menceritakan tentang seekor tikus bernama Remy yang memiliki kemampuan luar biasa terhadap rasa dan bau. Remy gak mau makan sampah dan justru penasaran apa yang terjadi kalau mencampur jamur dengan keju dan rosemary. Remy memiliki impian untuk memasak di restoran terkenal. Ia kemudian menjadikan seorang pemuda sebagai medianya untuk memasak di dapur. Hal ini menjadikan Remy sebagai koki terbaik di restoran Gustel. Tom and Jerry The Movie Karakter ikonik kucing dan tikus dalam animasi Tom and Jerry ini sudah terkenal sejak rilis tahun 1990-an. Pada 2021, Warner Animation Group kembali mempersembahkan cerita seru antara kucing dan tikus ini dalam Tom and Jerry The Movie. Kali ini Tom and Jerry ada di kehidupan nyata dan keduanya menjadi penghuni hotel mewah. Tapi Jerry yang usil justru membuat keributan bahkan mengacaukan sebuah pesta besar. The Lion King The Lion King produksi Walt Disney tayang pada 2019. Film animasi ini di remake dari versi lamanya menjadi live action. The Lion King mengisahkan tentang perjuangan Simba yang berupaya mendapatkan kembali tempat tinggalnya setelah diusir oleh sang paman karena haus akan tahta. Sebelumnya tempat tersebut dipimpin oleh ayah Simba yaitu Mufasa. Tapi Mufasa meninggal di tangan saudaranya sendiri. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Zoo Tupia Zoo Tupia rilis pada 2016 dan merupakan film yang menceritakan sekelompok hewan penghuni kota. Film ini berfokus pada kehidupan seekor kelinci bernama Judy Hopps dan rubah bernama Nick Wilf. Pada awalnya mereka saling bermusuhan walau pada akhirnya menjadi tim yang kompak. Kerjasama mereka akan mengajarkan kita berbagai hal penting. Hubungan antara Judy dan Nick mengajarkan kita untuk menyingkirkan perbedaan dan bekerjasama untuk memdala kebenaran. Isle of Dogs Film yang rilis pada 2018 ini mengisahkan tentang kawanan anjing terbuang yang hidup di Pulau Limbah. Lalu tanpa mereka sadari, seorang bocah bernama Atari menyusup ke pulau itu untuk menyelamatkan anjing peliharaannya. Satu kelompok anjing nomaden pun bergabung dengan Atari dan bersama-sama menghadapi pemerintah yang menindas hewan ini. The Secret Life of Pets Film karya Chris Reynolds ini tayang pada 2016 lalu dan mengusung genre komedi tentang kehidupan para hewan peliharaan. Seekor anjing rumahan terpaksa harus dititipkan oleh pemiliknya karena sedang bekerja. Tapi anjing rumahan bernama Max ini justru terlibat perkelahian dengan hewan lain yang menyebabkan kalung identitasnya hilang. Happy Feet Film ini berlatar di benua Antartika dan bercerita tentang seekor pinguin bernama Mumble yang berbeda dari jenisnya. Saat kelompoknya bernyanyi seperti paduan suara, Mumble malah asik menari dengan kakinya. Hal ini membuatnya terusir dan mulai mengembara seorang diri. Film ini gak hanya menginspirasi kita dengan kisah Mumble yang pantang menyerah untuk mencapai impiannya, Happy Feet juga turut menyampaikan pesan untuk menjaga lingkungan. Dumbo Film produksi Disney ini rilis pada 2019 dengan karakter utama seekor gajah cerdas bernama Dumbo. Dumbo merupakan gajah istimewa karena bisa terbang. Keluarga Hofwehr Rear seorang mantan pemain sirkus sangat menyayangi gajah ini. Dumbo memiliki potensi yang sangat unik sehingga menarik minat Van Diver, seorang pengusaha sirkus untuk menjadikannya bintang besar dalam sirkusnya. Sing Film ini tayang pada 2016 dan bercerita tentang hewan-hewan yang mengikuti kompetisi bernyanyi. Acara tersebut digagas oleh seekor koala bernama Buster Moon. Akan tetapi, usaha Buster mengadakan kompetisi bernyanyi harus penuh dengan perjuangan karena gak ada dukungan dari donatur. Sekuel kedua film ini rilis pada 2021 lalu. Nah kids, itulah beberapa rekomendasi film animasi tentang binatang dari berbagai sumber. Mana ya yang harus kita tonton-tonton lebih dulu? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax